Jumlahnya apa? Jumlahnya secara masyarakat ya. Jumlahnya mengungkapkan, Kera datang pada jam-jam tertentu, mulai dari pagi sekitar pukul 9 waktu setempat, hingga muncul lagi pada pukul 16 waktu setempat. Di tempat yang sama, Kepala Dusun setempat, Soekarni membeberkan, kawanan Kera berkeliaran sejak 6 bulan lalu, dan datang dari arah barat. Soekarni mengungkapkan, sebelumnya lingkungan tersebut pernah didatangi Kera, namun tidak lama kemudian hilang sendiri. Soekarni berharap kepada dinas terkait supaya segera turun tangan memindahkan Kera ke lokasi yang aman. Nantas lo bet, iya. Kami turun, bisa hanya sebagian. pede bener temennya bro nih Hai Oh maka dikingku kalau berlalu kalau video-video dijarah munyet ini apa aja bu baju-baju dibawa ke genteng baju dijemuran dibawa ke genteng terus apalagi ya BH apa-apa kalau genteng dirusak juga ya sempet ambil makanan di dapur bu enggak enggak tapi sempet nyerang warga enggak enggak cuma nyari makan tuh ikut-kut meresahkan ke Bu meresahkan enggak ini cuma itu kalau genteng diurak-arik itu Oh genteng-genteng dirusak ya banyak bu disini ya sering anus sedikit-dikit tuh sampai berapa banyak monyetnya Bu 12 12 ada itu tiap hari bu ya biasanya cek mbak nyari kok enggak ada yang kelihatan biasanya jam berapa gitu 4 sore kadang pagi jam 9 tuh itu nyari makan atau seperti apa enggak tahu tahu ini kalau misalkan kayak genteng gitu di rusak terus baju juga itu enggak jengkel atau gimana gitu bu jengkel yang nyuci itu ngali jengkel yang nyuci itu panganan dewi-dwi warga resah ya dengan adanya itu sudah lapor ke desa belum belum tapi pamungnya udah tahu tahu memang daerah sini aja atau sampai daerah lainnya juga sini puter desa sini lewat sini lewat sana puter tuh udah lama atau lama mbak ibu nama lengkap Sintai bu Saimah obu Saimah sukarni ya nama ini ada keluhan warga banyaknya monyet yang menjarah rumah warga ini sebenarnya seperti apa sih Pak ya sejelas kerak itu datang reka-reka selesai enam bulan enam bulan itu ya dari arah-barat tapi dari mananya enggak tahu lah sementing ada terus disini tuh berkembang karena kemudian lapar itu ada yang merusak tanaman ya nyabut apa itu bawang merah kalau buah ya rambutan apokat kates ada kadang ya ada ketelanya masyarakat di belakang rumah juga diambil karena nyabut apa itu kacang juga itu kalau ke rumah selama ini belum tapi sampai di halaman rumah masyarakat itu sering tuh entah itu mencari makan atau apa enggak tahu ya jelas kayaknya mencari makan itu kalau habitat aslinya sebenarnya dimana di Gunung Lawu atau kalau habitat aslinya kurang-kurang tahu ya jelas itu kalau dulu itu pernah ada dua tiga tahu hilang yang maksudnya entah kemana tapi ini kok sampai enam bulan itu kayaknya berkembang-berkembang disini tempatnya kan di bambu-bambu itu sementara ini sempat menyerang warga atau enggak 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 belum pernah ada yang menyerang warga atau yang istilahnya apa itu nyakitin nyakitin ke warga enggak sementara kalau kayak merusak itu hanya dilempari pakai batu agar apa-apa pergi pergi itu aja tapi pergi kemana tadi berapa bulan lagi ya terus datang lagi cari makan jumlahnya Pak kisaran berapa gitu Pak jumlahnya secara resitik ya kurang-kurang lebih tuh kalau lima itu lebih kalau sepuluh kayaknya belum ada tapi yaitu kita masyarakat ini bisa diresak tanaman resah Pak ya masyarakat ini ya resah karena yang punya tanaman itu ya kan sedikit banyak akan merugi tadi sabut ya Pak Soekarni Pak Soekarni mungkin harapan dari masyarakat ya kalau harapan dari masyarakat kalau bisa menghindari dinas terkait atau dinas berhutanan atau gimana itu kalau bisa ya dia Pak di bisang atau kemudian di tempat yang lain yang lebih aman yang tidak merusak kepada masyarakat Oke siap download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia